Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Apesham Dilayarin teman ini adalah program bonsai sancang saya Yang rencananya insya Allah saya akan Jadikan sebagai bonsai the max 30 cm dalam hal ini Nantinya saya usahakan supaya tinggi dari bonsai ini Tidak lebih dari 30 cm Atau bahkan mungkin dibawah daripada 30 cm Untuk saat ini Saya akan coba seleksi cabang-cabang yang tidak dibutuhkan Dengan tujuan agar Proses perkembangan cabang yang tersisa itu nantinya bisa lebih cepat Kemudian Di bagian bawah ini nanti Akan saya cutting Saya potong Untuk mempercepat lagi tumbuhnya Cabang-cabang yang di atas Karena ini sudah terlihat Agak lebih ramai di bawah Dan sudah lebih Bagus penataannya Tinggal mau diservis sedikit Sementara yang di atas ini masih kecilnya itu Cabang-cabang yang memang tidak dibutuhkan dibuang saja dulu Termasuk juga yang sudah panjang ini Kita cutting Kita potong Agar nutrisi itu lari ke atas Dimana ada tunas yang masih pendek atau kurang cepat perkembangannya Termasuk juga teman yang terlalu panjang begini Yang di atas ini kita pangkas Supaya yang masih kecil itu bisa memburu juga perkembangannya Baik teman ikuti terus videonya sampai selesai Dan sekali lagi bagi teman-teman yang kebetulan baru bergabung dengan channel saya ini Sudilah kiranya teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel ini Dengan cara memberikan like dan subscribe Dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya Agar teman-teman bisa terus mengupdate video-video terbaru dari saya Kemudian kalau bisa teman-teman juga Share kepada teman-temannya Yang kebetulan juga masih pemula dalam membosei Agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu membosei yang baik Nah jadi kita seleksi dulu teman Yang memang tidak terlalu kita butuhkan kita buang Supaya cabang-cabang yang tersisa itu Atau yang kita pilih itu bisa cepat perkembangannya Karena kalau dibiarkan begini maka nutrisi itu terbagi Dan ada kemungkinan cabang yang kita butuhkan itu Menjadi terambat Jadi betul-betul ini diseleksi dengan baik Kemudian yang memang perlu untuk dikawat Kita kawat secepatnya Biasanya bonsai sancang itu kalau sudah terlanjur keacabangnya Susah untuk dibentuk Karena itu Sebaiknya dari awal kita arahkan Supaya jangan terlalu susah nantinya Ketika kita akan Mau finishingkan dari bonsai ini Nah kemudian satu tips Yang kebetulan kalau teman-teman Bonsai sancangnya sudah terlanjur membesar Diupayakan bentuknya itu Atau melilit kawatnya itu di sore hari Ketika Baru saja terkena sinar panas Karena itu akan menyebabkan Menyebabkan Ranting itu agak lebih lembut sedikit Dibandingkan kalau di cutting pagi Atau di program pagi Biasanya masih sangat kaku Sehingga sedikit saja salah tekuk Bisa-bisa patah Nah kalau perlu Kita buat dulu agak layu Tapi jangan sampai juga terlalu layu Jangan sampai Justru berakibat Kurang bagus pada bonsai kita Jadi artinya kita Kurangi sedikit penyeramannya Supaya bisa Lebih lembek Cabang-cabang yang akan kita Kawat atau yang kita bentuk itu Jadi bagusnya di kawat Yang kaku itu setelah Terkena sinar panas Sanca ini teman Termasuk bahan bonsai yang sangat cepat Baru-baru ini ada Bonsai sanca saya Yang saya ikutkan di Kelas Madya Padahal itu umurnya baru Lebih satu tahun Dan Alhamdulillah Sudah mampu meraih bendera merah Artinya Menurut teori itu Sudah sangat baik Untuk sanca teman Jangan terlalu Gegama di dalam Membentuknya Karena sedikit saja kita sentuh Tunas-tunas yang baru muncul itu Langsung patah Jadi harus Pelan-pelan Harus hati hati Beda dengan Bonsai serut Bonsai loa Atau jenis beringin yang lainnya Nah ini sudah Saya cutting disini teman Sudah Dirapikan Sekarang disini lagi Jadi jangan biarkan Tunas-tunas yang tidak terpakai itu Tinggal berlama-lama Karena itu bisa menghambat Perkembangan cabang Yang Kita butuhkan Di dalam Program bose kita Jaya macam ini Kita perlu Lilit dengan kawat Supaya bisa Terarah secepat mungkin Jangan nanti kaku Baru kita mau Paksa Kemudian teman-teman Yang Masih pemula Juga bisa Follow Dari TikTok saya teman Atas nama Bosebone Karena Insya Allah Saya rencarakan Untuk live Di setiap Malam Jamnya sekitar Jam 8 Setelah Salat isya Untuk Waktu Indonesia Bagian tengah Jadi Insya Allah Jam 8 Atau jam 20 Usahakan selalu Live Untuk memberikan Informasi mengenai Teknik membeli saya Kepada teman-teman Yang masih pemula Sekali lagi Nama TikTok saya itu Adalah Ponsai bone Bisa teman-teman Nanti bergabung Yang punya Akun TikTok Silakan disitu Teman-teman Bertanya Yang memang Teman-teman Butuhkan Nah ini harus Hati-hati Kalau Usah Hancar Begini teman Karena sedikit Saja kita Salah Tekuk Bisa-bisa Patah Kalau perlu Ditekuk Secara bertahap Saja teman Kalau memang Ragu Biarkan sedikit-sedikit Tekukannya Nanti ketika sudah Sekitar satu minggu Atau dua minggu Kita tepuk lagi Untuk menghindari Patah ranting Nah seperti ini Biarkan dulu Seperti itu Nanti Ditekuk kembali Jadi kita juga Perlu Mengetahui Karakter Dari setiap Bahan Karena ada Bahan yang Mudah patah Ada yang Memang kuat Atau lentur Ya sehingga Tidak boleh Diperlakukan Sama semuanya Ini yang panjang Yang di atas Saya potong juga Teman Untuk mempercepat Yang di bawah ini Kapan dibiarkan Yang di atas ini Maka yang di bawah Akan semakin Kerdil Dan susah Untuk berkembang Kemudian Di bawah ini teman Saya pasangi Pot yang berisi media Untuk Mempercepat Pembesaran Daripada bolsa ini Jadi bisa teman-teman Lihat ini Saya dudukkan Di atas Pot Yang berisi media Dengan harapan Agar akar Yang dari sini Turun mencari Makan Di bawah Jadi untuk Penataan akarnya Cukup yang di atas sini Ya Karena inilah Nanti yang berada Di Atas pot Sementara yang di bawah ini Ketika ini sudah Sempurna bentuknya Kita potong yang di bawah Jadi biarkan saya Yang di bawah ini Memanjang Ataupun Semraut Yang penting Bisa mempercepat Pertumbuhan Daripada bolsa ini Kemudian untuk Memperbaikinya ini Untuk mengerahkan akar Cukup yang Talangannya yang di atas Ini kita buka Ya Kemudian kita Tata akarnya Yang bagian atas saja Baik teman Sampai disini saja dulu Video saya kali ini Semoga apa yang Saya posting ini Bisa memberikan Sedikit manfaat Bagi teman-teman sekalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati